Let's go guys, kembali lagi di channel Gokristri kita, channel GSL guys Kita akan lanjutin lagi untuk react Stray Kids Ini salah satu dari request di kolom komentar Stray Kids yang judulnya S-Class Jadi kita langsung react aja guys Ini music videonya, gue udah telat Oh baru satu hari, ini baru keluar banget guys Jadi gue gak telat, ini trending nomor 2 untuk musik guys Gokil sih, jadi kita langsung react ya guys Stray Kids S-Class Oke let's go Nah gue jujur sih guys Stray Kids, gue pengen denger sih Sebenernya mostly ke musiknya guys Karena itu, ya kayak si Bang Chan dan segala macem Itu produsenya kadang-kadang suka out of the box guys Jadi kita perhatikan aja guys Gedein dong Oke Itu siulan beneran apa-apa guys Coba guys, sorry guys Oh shield beneran cuma di combine sama beberapa instrumen guys Yang sedikit di meloda yang guys Auto tune Tuh kan, jadi gak Geserernya Gak Gak ngeglide Agresif Ajar itu soundnya gue suka banget Itu asik sih guys, sorry guys, sorry banget guys Gue mau denger detailnya aja Itu gue baru denger lagi guys Rewind, sorry gue banyak postnya guys Keren banget sih Sorry banget guys Nyiup, nyup Reverse Itu bass sih guys Cuman di reverse kayaknya Anjir, high frequency Buang kiri jauh Nice Oh Oke Suara pecahan Sample banyak Gokil Keren Ajarin 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 Iya Ini banyak sampel-sampel Ini bahkan nih Ambil dari sampel-sampel kartun jaman dulu guys Kayak poing Poing segala macem Oh Shit Video klip gokil lah ya guys Falsetnya bagus Tidak Tidak Nggak nih guys Ini banyak teknik-teknik Swoosh Swoosh Apa tau enggak Swish Itu guys Itu benar-benar yang lewat-lewat tuh guys Itu benar-benar default Di Panning Automation segala macem Apatau enggak Sample udah bawa nih Kayak gitu Tapi yang pasti ini menurut gue Keren sih guys Ini hampir per bar Dikasih sama dia kayak begini guys Part ini gila posisioning nya guys ampun tuh neng ini udah gitar guys ya keren sih tipis taro tengah dan drop nya Stray Kids ini udah ga ada lawan sih guys gila maksudnya mereka tuh tau di pause dulu langsung doom dengan beat yang kayak begitu guys yang full sub bass parah nahan lah oh gokil lihat pergerakan rhythm section nya di belakang guys ini pecah sih nih disini oh keren kasih brass section gitu masuk ke runner hip hop gila sih maksudnya nih mereka emang udah blend nya berantakan lah guys ya tapi disini gue highlight disini ini parah sih guys lihat secara sound staging dimensi terus dynamic frekuensi nya guys ini bener-bener sih mateng padat banget dan kalian bisa perhatiin kalau pakai headphone open back apa open back lagi open back ini dynamic guys ya ini kalian bisa perhatiin tuh struktur masing-masing instrumen itu pecah-peca guys kalau misalnya kalian dalam suatu ruangan ini gila sih oh my god bagus banget ini suara telepon dimasukin lagi oh my goodness sound bass ini juga didesainnya asik guys ya bener-bener di high cut filter apa sampai mungkin area 1000 kali guys jadi gue gak denger suara-suara middle jadi bener-bener kayak dipendam gitu suara bass nya guys oh my god oh my god masuk right right symbol guys ya light positioning nya guys di atas dan rada ke belakang ini bener-bener nih ini technically gokil sih guys gue suka banget sih soalnya mostly kadang-kadang produce itu producer guys ya kadang-kadang cuma masuk-masukin aja guys tapi tanpa memikirkan ya frekuensi-frekuensi tertentu yang untuk di ya di sound stage kayak gitu guys jadi kita dengernya kadang-kadang kurang nikmat guys tapi ini gue bisa berasa asik banget guys oh my god masuk he-he di up guys ya ting ting a ya kan one 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 masuk lagi disini ini juga kalian bisa notice disini BPM nya rada naik lagi guys tadi sempet masuk drop dulu guys turun beberapa BPM naik lagi disini eh tunggu naiknya ini rada ngesual apa ramping gitu apa langsung oh langsung langsung guys ya gak ramping nih gokil suara udah lah guys ya kita gak usah bahas guys disini guys semua udah keren sih tuh kan wih 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 black nya bagus ya bagus ya guys ya unis abis itu harmoni manis banget jadi kita bisa nikmati cara dynamic frekuensi berjalan setiap part itu bener-bener langsung kebuka lebar kadang-kadang narrow kadang-kadang wide itu gila sih nih ya masih tengah gitu guys ya lebar buset kayak bunga guys gokil video clip gini ini sebenernya teknik lama guys disini dikasih ga gue ting 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 itu teknik lama sebenernya guys cuman menurut gue di lagu ini kadang-kadang ada part yang sebenernya gue gak kepikiran untuk masukin instrumen kayak gitu tapi dikasih sama dia jadi akhirnya wow oh iya jenius sini guys nih keren nah soalnya disini kenapa gue highlight disini guys karena gue suka maksudnya secara frekuensi kalian tuh akhirnya disuruh ngeliat dulu high frekuensinya kita denger ting 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 abis itu masuk disitu attack yang damn damn loh frekuensi sedap banget ya oke oh ya kan gokil oke dibawa kemana lagi nih oke ini ala kpop padahal umum ya guys ya masuk ke rnb section gitu chord chord yang mayor 7 lah oke di bawa kemana oke di bawa kemana oke di bawa kemana vokalnya asik sih treatmentnya oke di bawa kembali rpgoas masih ini pake 3D guys bawa kembali buset ngedesain gila veleks suaranya guys ini bagi kalian penikmat lagu nih guys biasanya disini instrumennya gila sih dimensinya guys gila suruh muter guys videoclip mahal drop itu brengs gila keren-keren banget ada teriakan gitu dulu lagi oh slap bass disitu oh my god desainnya sorry bodo amat gue ulang guys ini pecah sih untuk bagian ending ini durasi tinggal beberapa menit lagi guys eh detik sorry dari sini guys ya pecah guys gue tau sampel tapi kepikiran masukin disitu guys wah asik di transfose terakhirnya gokil eh itu banyak lah di logic di aw itu ada yang namanya apa sih flex kalau di cubase itu ada yang namanya loop mash nya kalau gak salah kukil sih pecah guys ini kali ini beneran posisionnya gila vokalnya gila maksudnya secara vokal itu pake teknik maksudnya dia ada yang kadang agresif ada yang kadang ngambilnya slow ini tapi mostly itu gila gue kagum banget tadi bagian drop terakhir sih guys drop ref nya juga sakit sih guys menurut gue emang rada beda sih strike-in untuk urusan drop-dropan gitu guys sama sampel-sample pemilihannya ini sebenernya banyak di luar sana yang kasih sampel gratis juga ya guys gimana cara ngolahnya ya ini mereka ngolahnya dengan maksimal sih gokil oke guys sekian dulu dari gue thank you for watching jangan lupa like share dan komen di video jangan lupa like share dan komen di video jangan lupa like share dan subrek bye bye